Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggil yang pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mustinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui, dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa musid terburu-buru tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Kikri bilang, mengatakan Anda sesuai analisis. Kan enggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita enggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan, power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SEL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain, malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SEL ini menghilangkan bukti-bukti. Kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lah, ngapain mau di geledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mustinya berpaku pada itu. Ini kan enggak? Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi, pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdaq sedia menilainya penjemputan paksa nilai lalu TKPK tadi ini bagaimana? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mesin. Apakah ini salah satu sangkut poten dengan laporan Pak Firling di KPK yang pada rabut itu akan naikkan Pak? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SEL saja. Yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Lantung akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau nggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan. Masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.